Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan Itmam disini dan untuk video kali ini saya akan memberikan satu tips sebuah tutorial yang sangat bisa, sangat bermanfaat sekali bagi kalian pengguna handphone Android yaitu bagaimana cara supaya kita dapat penyimpanan free foto, backup foto, free unlimited di Google Photos seperti yang kita ketahui, kalau misalkan kita upload, backup sebuah foto ataupun video di Google Photos kita hanya dibatasi sebanyak 15GB per akun jadi per akun kita hanya dapat 15GB untuk membackup semua foto dan video kita tentunya di zaman sekarang ini ketika kita punya banyak foto, banyak video, banyak kenangan, banyak memori disitu maka storage sebesar 15GB itu akan sangat kurang nah, saya punya sebuah tipsnya supaya kita dapat backup free unlimited jadi untuk foto dan video kita semuanya bisa kita backup di aplikasi Google Photos yang pertama, langsung saja kalian harus install custom ROM Pixel Experience harus install custom ROM Pixel Experience hanya satu itu saja, harus install custom ROM Pixel Experience nah, cara installnya bagaimana? kalian bisa cek video-video saya yang sebelumnya disitu banyak banget untuk kustomisasi sebuah Android mulai dari UBL, root, kemudian install custom ROM dan lain sebagainya bisa cek di video-video saya sebelumnya di channel ini nah, untuk contohnya, saya sudah punya ini untuk hand device-nya Xiaomi Redmi Note 8 disini saya sudah pasangi custom ROM Pixel Experience disini kita bisa lihat tentang teleponnya disini kita bisa lihat untuk ROM yang saya pakai adalah Pixel Experience Android 12 ya, teman-teman, seperti itu nih, with number Pixel Experience Ginko ini handphone-nya Redmi Note 8, murah banget, sekarang paling hanya 1,5 jutaan untuk second-nya harga second-nya untuk yang memori 4GB dan storage 64GB disini saya sudah seperti itu kemudian disini kita bisa cek untuk akun saya dia dapat penyimpanannya itu free unlimited mana sih, di foto setting backup and setting nah, disini ada keterangannya backing up in storage server from Pixel 5 is, from Pixel 5 from Pixel 5 is free and unlimited jadi, device ini, Redmi Note 8 ini terbaca di sistem yang Google itu sebagai handphone pixel karena memang kita ketahui sendiri kalau misalnya kita punya Pixel ya, di otomatis dia akan dapat free unlimited tapi, ketika kita pakenya handphone yang bukan pixel baik itu Xiaomi, Samsung, Oppo, Vivo, dan sebagainya kita nggak dapat benefit seperti itu makanya untuk itu, kita pakai jalan pintas ya, yang mungkin agak kurang, kurang, apa namanya kurang at this ya, mungkin seperti itu tapi, ya karena ini adalah sebuah fitur dari sebuah Pixel Experience yang di porting, kemudian kita install di handphone lain kita dapat benefit yang sama ya, kita manfaatkan saja sebagai pengguna kan seperti itu disini ada backing up free and unlimited untuk pakai storage server storage server artinya dibatasi artinya untuk foto dan video yang kita upload bukan di ukuran asli tapi di compress gitu teman-teman dan dulu sebelumnya ketika saya masih pakai yang Redmi Note 4 atau versi Pixel Experience sebelumnya saya dapat disitu itu yang bahkan yang full original full size itu free and unlimited dan sekarang diganti ketika sudah Pixel 6 dan Pixel 6 Pro itu launching kebicaraan dari Google sekarang diganti jadi storage server mungkin untuk menghemat storage nya Google supaya tidak penuh selalu saya pernah di email seperti itu gitu teman-teman ya untuk cara supaya kita dapat penyimpanan backup free and unlimited di Google Photos dengan menggunakan handphone Android yang lain itu teman-teman ya jangan lupa kalau misalkan kalian suka dengan video ini klik like kalau misalkan gak suka dislike aja gak apa-apa sampai jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bye Sampai